Hai pengaplikasian Revo absolute kiproknya masuk ke Supra X125 yang seperti ini dan hasilnya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan kebumen motor satu ya salam sehat waras warag teman-teman kali ini ada Supra X125 yang karbu teman-teman jadi yang seperti ini ya kiproknya saya akan coba ganti dengan kiprok lain gimana sih caranya simak terus ya nanti saya coba jelaskan sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya buat teman-teman pemula Oke kita langsung aja ya teman-teman ya oke teman-teman jadi saya coba jelaskan sedikit ya ini motor jadi komplainan ya teman-teman ini ceritanya kemarinan akhirnya tokor ya bisa saya udah ganti akhirnya dan akhirnya baru tadi saya coba cas sudah oke ya teman-teman dan saya coba pakai ini voltasenya udah masuk stator juga kuat nah ini punya masalah gini teman-teman jadi intinya kemarin ganti kiproknya tapi kiprok AW dan voltasel voltasel yang dikeluarkan di dikeluarkan di pengeluaran akinya itu 9 volt teman-teman dan ketika pertama bagus ya dan saya juga udah bilang sama yang punya kalau nanti ada masalah bawa lagi ke sini nah ini dibawa lagi ya teman-teman dibawa ke sini nah ini kiproknya baru sebenarnya cuman ya maaf ya teman-teman saya juga udah bilang yang punya kiproknya itu kiprok bukan ori ya kalau ori mungkin mahal banget gitu nah sekarang karena ini udah bermasalah saya akan coba ganti dengan kiprok lain teman-teman untuk memasang kiprok sebenarnya ini kan soket saya coba cabut dulu ya mungkin saya agak bicara panjang lebar ya teman-teman teman-teman kalau misalkan bosan di skip aja nggak apa-apa jadi ini soketnya soket hitam teman-teman nah ini kan soketnya soket hitam ya ini bisa pakai punya grain punya supra itu tanpa dirubah teman-teman tapi kalau misalkan pakai repo pakai bit pakai punya vario ya teman-teman ini kaki-kakinya teman-teman ini harus diubah atau jalur kelistrikannya itu harus diubah teman-teman kalau nggak diubah bahaya ya bisa kebakar ya intinya tetap harus diubah ini gitu karena beda jalur ya dan untuk repo atau ini bisa menyilang sana ya teman-teman yang merah jadi hitam yang hitam jadi merah yang kuning jadi putih yang putih jadi kuning gitu nih Hai nanti saya coba jelaskan satu persatu ya teman-teman jadi ini intinya karena ini beli gagal ya teman-teman ini jujur gagal dan kalaupun dipulangin masih kan nggak mau ya teman-teman itu udah resiko dan saya coba ganti dengan yang lain ini sebenarnya kalau yang pakai hitam gini teman-teman ini bisa pakai punya grand ya Nah kebetulan saya punya punya grand nanti bisa coba ya sekalian biar teman-teman tahu Hai ketemu kita coba punya grand seperti apa hasilnya ya kita coba masukkan nah ini punya grand teman-teman yang soket hitam jadi soket hitam ketemu soket hitam ini enggak masalah jadi lengsung bisa colok ya tapi untuk ketemu yang soket hijau itu harus tetap kaki-kakinya terus dirubah kalau nggak dirubah ya bisa kebakaran tentunya ya Oke kita lepas ya seperti ini ini dan kita coba kita on hidupnya gampang-gampang teman-teman cuman punya masalah disini punya masalah disini teman-teman perhatikan ya kita coba ini saya taruh di lima puluh ya kalau di lima puluh ya nah ini min jadi ke kabel yang kaki ya Nah itu ya saya coba sambungin kebelas tapi nggak kaki ya temen-temen kaki ini enggak nempel ketika di gas di sampai 20 teman-teman 50-20 bahkan lebih oke saya coba jelasin lagi Emang sih kalau pakai kiprok yang punya grand yang punya supra defaultasinya langsung 20 teman-teman kalau menurut saya nggak rekomen ya justru nanti akan merusak daripada akinya temen-temen atau mungkin juga dari kiproknya juga bisa ya Ano ini juga KW juga ya teman-teman jadi teman-teman ya nanti bolehlah uji coba tapi jangan lupa kalau misalnya teman-teman pakai program yang ori atau punya repopit ya Hai ini teman-teman dari pengeluaran yang sih coba dulu ya harus di tes dulu maksimal itu 15 ya teman-teman kalau lebih dari 15 saya pastikan aki akan enggak kuat lama Hai walaupun lagi itu baru enggak bakal buat lama Oke ya teman-teman teman-teman mungkin paham kata-kata saya next selanjutnya sekarang akan saya coba jadi yang saya mau itu di atas 9 10 11 12 ketika digas maksimal itu 15 Nah saya coba pakai repo yang teman-teman dan ini harus dirubah kayaknya aslinya seperti ini teman-teman silahkan di seri insurut ini masih aslinya soket aslinya ya oke dan saya coba rubah di soket untuk yang kiprok repo teman-teman oke ya Nah ini teman-teman ini soket repo yang hijau ya yang kepalanya hijau ini beda nih teman-teman kita coba buka dulu ininya kita coba lepas semua oke oke ya semua udah lepas nih oke teman-teman kita coba mulai ya kita coba mulai ini dari sini yang sini dulu teman-teman ini kuning ya ini kita taruh kuning teman-teman ya hai 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 Oke next berikutnya merah Hai merah ini kita taruh ke paling bawah teman-teman teman 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 silahkan di screenshot kita coba seperti ini dulu kita coba nyala atau enggak motornya oke motor udah nyala langsung enak ya dan kita tes seberapa ini harus kita jadi jangan sampai enggak dites ya teman-teman ya ke luarannya susah saya pegang kamera ini saya pakai jepitan ya saya ambil itu dulu teman-teman ya motor nyala kita coba cek ini kita ke plus seperti ini kita lihat teman-teman ini udah ya saya pegangin teman-teman kertas kita bisa bazirnya semangin teman-teman ya ini juga terlalu tinggi ya teman-teman dengan 20 saya coba saya coba ganti kiproknya lagi Hai soalnya agak susah nah ini juga KW juga temen-temen saya coba kita lihat hasilnya Oke tetap apakah nyala kita lihat hasilnya di bawah 20 nah ini bagus Oke teman-teman jadi di angka 15 ya ketika digas berani ini rekomen ya atau oke jadi gitu ya teman-teman jadi enggak semua kiprok itu bagus ya namanya juga betong KW Oke cara penyelesaannya seperti ini dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua jadi sepakai punya repo repo absolut kabelnya dirubah seperti ini oke mudah-mudahan teman-teman paham ya dan tadi udah saya coba jelaskan jelas dan pengecekannya juga jelas ya kalau misalkan seperti ini kita coba nyalain nah ini kan udah nyala nih nih posisinya udah nyala lampunya nggak bakal hidupnya teman-teman biar hidup biar lampunya hidup ini harus disambungin yang kuning ke putih ya karena beda nih sambungan kiprok repo dengan kiprok spray 125 itu beda ya teman-teman jadi harus disambungin Hai jadi harus disambungin dulu teman-teman hai 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 oke teman-teman jadi yang putih sama kuning yang putih sama kuning jadikan satu ya sampit Kalimantan Utara Ya sudah kuat Dari lo tuang Bentungannya Singmangan di Malaysia Iya Nanti si dikenal Nah-nah apa-apa Iya Iya Nah untuk keseluruhan Sudah selesai Dan tentunya dari kami Mohon maaf atas segala kekurangan Dari Kebunga Menonton 1 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Kebunga Menonton 1